Belasan santri asal Depok, Jawa Barat terseret ombak saat beliburan usai ujian nasional di pantai selatan Garu, Jawa Barat. Depok, besok 8 orang santri berhasil diselamatkan serta 5 orang santri lainnya hingga saat ini masih dalam pencarian. Tim Basarnas dan sejumlah unsur terkait tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan upaya pencarian terhadap 5 orang korban yang masih hilang sejak selasa petang kemarin. Kelima korban yang tercatat sebagai siswa kelas 9 MTS Hidayatullah yakni Saiful, Khalid, Wisnu, Rizal, dan Faisal. Sementara itu 8 orang korban selamat langsung dilarikan ke puskesmas caringin untuk mendapatkan perawatan. Halo Pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Economy. Presiden Jokowi Dodo menghadiri Belt and Road Forum yakni KTT Jalur Sutera dan Sabuk Maritim baru untuk kerjasama internasional di Beijing, Tiongkok. Lebih dari 100 perwakilan negara termasuk 29 kepala negara hadir di KTT tersebut. Presiden Jokowi Dodo pada hari ketiga kunjungan kerja di Beijing, Tiongkok menghadiri diskusi para kepala negara atau kepala pemerintahan dalam konferensi tingkat tinggi Belt and Road Forum for International Cooperation. Pertemuan itu dilaksanakan di Yankee League International Conference Center. Sebanyak 29 kepala negara atau pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional terus serta dalam pertemuan meja bundar yang terbagi menjadi tiga sesi dengan pembahasan sinergi kebijakan, peningkatan hubungan antar masyarakat, dan penguatan konektivitas antar negara peserta BRF. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk mengajukan sejumlah potensi investasi di sektor infrastruktur transportasi dan kawasan industri dengan menekankan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia akan ikut andil menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan dunia. Belt and Road Forum menjadi ajang Tiongkok memaparkan bagaimana menjadi pusat perdagangan dunia dengan konsep baru di era globalisasi dan perdagangan. Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan, proyek internasional ini tetap mengedepankan stabilitas negara tanpa ikut campur masalah internal masing-masing negara. Indonesia meraba peluang apa yang dapat dimasuki dalam jalur sutra modern antara negara atau dikenal dengan tajuk One Belt, One Route. Dalam visi infrastruktur One Belt, One Route, Presiden Jokowi Dodo menginginkan agar Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam inisiatif yang juga disebut sebagai jalur sutra baru itu. Berapa besar sebenarnya peran Indonesia dalam visi infrastruktur One Belt, One Route ini dan strategi apa yang harus dilakukan pemerintah memaksimalkan realisasi investasi dari One Belt, One Route. Lalu saja kita akan membahas ya bersama dengan Rekor Panamadina dan juga pengamat ekonomi ada Bapak Firman Zah dan hadir pula bersama kami, Sekjen Asosiasi Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Bapak Toto Dirgantoro. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam Pak Firman dan juga Pak Toto. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ini kalau kita tahu kemarin Presiden Jokowi Dodo hadir dalam KTT OBOR ya, kita tahu ini One Belt, One Route ini. Apa tanggapan Anda Pak Firman? Ya saya rasa saling membutuhkan ya. Tiongkok punya ambisi untuk menghubungkan antara Tiongkok, Asia Tengah, Eropa, kemudian sampai ke Pasifik. Kemudian Indonesia saat ini sedang membutuhkan dana untuk investasi. Kapasitas APBN kita hanya 30% untuk membiayai infrastruktur. Sementara Tiongkok sebelumnya, sebelum KTT terakhir ini menyampaikan 300-500 miliar USD itu disiapkan untuk membangun jalur sutra baru. Tapi di KTT kemarin dinaikkan sampai 1.000 triliun USD untuk pembangunan infrastruktur. Dan tentunya memang persoalannya adalah kita harus berkompetisi dengan negara-negara. Tidak hanya di ASEAN, tapi juga di Asia Tengah, kemudian di Asia Selatan. Kuncinya memang bagaimana kita bisa membawa kepentingan nasional kita. Tentu Tiongkok akan melihat viability dari projek-projek yang kita tawarkan. Dan bagaimana nanti secara teknis arrangement-nya, apakah ini akan menjadi hutang atau menjadi investasi. Tentu itu sebuah pilihan. Dan menurut saya yang disampaikan oleh Presiden, bahwa diarahkan pembiayaannya adalah bukan hutang, tapi investasi. Oke, tapi Anda melihat seperti apa? Pak Firman, kalau tadi Anda melihat ini ada saling menguntungkan antara Tiongkok dan juga negara-negara lain, ataupun terutama di Indonesia. Nah, keuntungan apa sebenarnya yang bisa didapat di Indonesia sendiri jika memang akhirnya kita bergabung dalam OBOR ini? Memang OBOR ini ada dua dimensi ya. Satu dimensi diplomatik dan satu lagi dimensi ekonomi. Dimensi diplomatik tentu masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam skema OBOR ini. Misalnya beberapa negara mempertanyakan sebenarnya motif apa yang sedang digerakkan oleh Tiongkok, Beijing. Apakah hanya motif ekonomi ataukah memperbesar pengaruh dengan mengeksklud Amerika misalnya. Tapi kalau pun kita keluarkan motif diplomasi, motif ekonomi tentunya ini harus kita manfaatkan. Terlebih sekarang kita memiliki program-program prioritas nasional yang tentu membutuhkan banyak investasi. Oke, baik. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, Anda melihat tanggapan terkait dengan nasibnya hadir ya kita dalam OBOR ini. Apakah ini menjadi hal yang positif juga bagi para pengusaha ataupun hal-hal eksportir lainnya di Indonesia? Ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa kondisi ini memang sebetulnya momentumnya sangat tepat. Kalau itu betul-betul terlaksana di sisi ekonomi. Karena memang kita sedang membutuhkan pembangunan yang luar biasa. Nah, jujur bahwa biaya logistik kita dibanding semua negara, di 150 negara yang ada, itu biaya logistik kita masih diurutan yang 64-63. Kita kalah dengan Vietnam dan lain sebagainya. Kita memang harus membangun infrastruktur kita di bidang kemaritiman dan lain sebagainya. Yang ini memang Pak Jokowi canangkan juga, termasuk tol laut dan lain sebagainya. Tapi ini kan masih, masih, kalau kita mau jujur belum betul-betul mulai merambah ke situ baru pacana-wacana-wacana. Nah, dengan adanya ini memang ini luar biasa. Tapi juga kita harus mewaspadai juga. Karena kalau kita melihat bahwa jalur sutra itu kan 2000 tahun yang lalu China sudah menguasai itu. Sudah merambah ke sana. Berarti dia akan menggali kembali. Nah, ini apakah memang hanya kepentingan ekonomi saja ataukah ada kepentingan politis yang dia akan menggabungkan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Sehingga dia akan merupakan satu kekuatan besar di dunia ini untuk terhadap Amerika. Nah, ini juga jadi, mesti jadi pemikiran kita. Tapi kita harus bisa memanfaatkan situasi itu. Nah, kita juga berharap kalau memang jalur sutra itu terbangun, kita pun juga ingin seperti daerah Bitung segala bisa menjadikan hub untuk keosean. Kan gitu. Nah, tapi ini semua kan kita masih merabah semua. Iya, ini semuanya Presiden pun juga masih merabah. Kita belum tahu yang mau kayak apa. Karena kalau kita lihat investasi China sendiri, kalau tadi Pak Fimansa sampaikan bahwa bukan Lund, tapi lebih pada investasi, kita melihat investasi China sendiri di Indonesia juga masih relatif, belum besar sekali. Nah, sedangkan kita juga Amerika segala, Eropa di Indonesia juga cukup, investasi mereka juga cukup besar. Besar. Nah, ini juga kita belum tahu apakah China juga belum masuk besar investasi ke Indonesia juga melihat. Karena apakah, kan ini baru pertama kali resim berganti yang mulai berkiblat ke China. Nah, apakah nanti kalau ada pergantian resim lagi, apakah akan melanjutkan itu atau akan kembali. Ini juga semua masih dalam teka teki. Tapi, pada intinya kita dari pelaku usaha semua, kita sangat berharap kalau itu memang betul-betul bisa terrealisir dari sisi ekonomi. Oke, Anda melihat dari sisi ekonomi ini seberapa besar mungkin peluang kita untuk mendapatkan keuntungan apabila memang nantinya ini akan terjadi atau obor ini akan... Ya, kita sebetulnya berusaha untuk bisa memanfaatkan situasi ini untuk kita juga bisa bersaing di pasar global karena terserang saja bahwa kalau semua sudah mereka kuasai saat ini produk kita itu saingan kita terberat juga China. China, Tiongkok. Nah, ini kita harus waspadai kan. Nah, jadi ini memang satu hal yang betul-betul kita juga masih melihat sehingga kita masih juga merapa mau ke arah mana gitu. Oke, ini nampaknya ada kehati-hatian di sini untuk sebelum masuk menuju keputusan. Apakah memang harus dalam obor ini atau seperti apa tindakan dari pemerintah? Kita akan membahas yang lebih lanjut lagi Pak Firman dan juga Pak Toto. Saya Jodoh, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.